Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Titi Meila Fauziati dari peserta KKNDR dengan kode DPL109 yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Komarhuda Magister Filsafat Islam Saya akan membahas sedikit tentang Urgensi Moderasi Beragama di Indonesia Indonesia merupakan bangsa yang manjemuk yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya bahasa, dan juga agama yang mana keberagaman tersebut disatukan oleh semboyan bangsa Indonesia yaitu Bineka Tunggal Ika Apa sih beragama itu? Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun Beragama itu bukan menyeragamkan keberagaman tapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan Indonesia dan agama merupakan dua kata penuh dengan keragaman Moderasi Beragama merupakan sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dapat melaksanakannya sesuai dengan jalur yang moderat Moderat sendiri memiliki arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim Entah itu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri Beberapa tahun belakangan ini ekstrimisme, radikalisme menjadi problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia Padahal yang dimoderasi disini adalah cara beragama bukan agama itu sendiri Ada tiga urgensi moderasi beragama di Indonesia Yang pertama yaitu praktik beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Pada dasarnya agama itu menebar kebaikan dan kedamaian bukan kekerasan dan saling merendahkan Yang kedua munculnya tafsir agama yang tidak dipertanggungjawabkan secara pengetahuan Yang ketiga mulai terlihat cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dengan tekanan yang mewujud pada pilihan sikap untuk memploitasi agama dan sikap mayoritas terhadap minoritas Jadi agama hadir di kehidupan kita agar harga derajat dan martabat manusia senantiasa terjamin dan terlindungi Mari senantiasa menebarkan kebaikan dan kedamaian Beragama itu menjaga hati, menjaga berlaku, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagad raya ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh